Teori Besar Teori Besar Teori Besar Teori Besar Teori Besar cepat, tapi juga bisa terjadi 30-40 tahun transisi besar ini bisa terjadi karena ada seorang Gorbacek muncul tahun 85 lalu boom, Uni Soviet merantakan tahun 89-91 ya tapi transisi besar juga bisa terjadi melihat bagaimana Burung Jepang melakukan restorasi Meiji dari tahun 1870 dan kemudian boomnya meledaknya adalah 7 Desember 1941 70 tahun jadi pola transisinya bisa berbeda-beda namun satu hal yang jelas bahwa sejarah dunia menunjukkan kalau polaritas dunia itu berubah, kalau kemudian pemegang hegemonia itu berubah, maka transisinya biasanya didahului dengan perang besar perang minimal di tingkat alasan, kecembungannya perangnya di tingkat global hanya satu transisi yang terjadi tidak menyebabkan perang antar dua negara adi daya yang bertarung ke luar laut itu adalah Gorbacek itu adalah bubarnya Uni Soviet tahun 91 tapi transisi-transisi transisi-transisi hegemonik lainnya selalu didahului oleh perang besar nah pertanyaan yang perlu kita ajukan sekarang adalah hampir semua albi hubungan internasional yang realis sepakat bahwa Amerika Serikat itu sedang declining hegemoni Amerika Serikat itu sedang turun dan akan digantikan oleh kekuatan lain di tahun 80-an ada yang menyatakan itu adalah kebangkitan Asia Timur lalu begitu Uni Eropa muncul itu adalah European Union lalu sekarang lihat apa yang terjadi di Eropa kesempatan ekonomi di Eropa dan Amerika Utara dikatakan bahwa yang akan muncul adalah perpaduan antara kekuatan Asia Pasifik antara China, Tiongkok, dan India tapi hampir semuanya mengatakan Amerika Serikat declining hegemoniknya satu profesor berusaha mencari cara untuk membuat Amerika Serikat hijat kehilangan hegemoniknya lalu muncullah konsep soft power lalu muncullah konsep smart power profesor itu namanya Joseph Knight yang berusaha untuk menopang kekuatan hegemonik Amerika Serikat tidak dengan faktor-faktor keras tidak dengan kekuatan militer tidak dengan sanksi ekonomi dan seterusnya tapi dengan digital ekonomi misalnya dengan penyebaran nilai lewat bulan-bulan Hollywood dan seterusnya yang kita lihat sekarang adalah transisi ini nah pertanyaannya apakah pola linear yang diprediksikan oleh Walls oleh Maxheimer oleh D.U.P. akan terjadi kemudian mengarah ke perang dunia perang ekonomi nah di titik ini para faktor realis akan sangat senang kalau prediksinya dibuktikan salah sangat senang faktor realis akan sangat senang kalau teman-teman yang liberalis terus kemudian menyatakan jangan khawatir PBB penyebaran demokrasi akan membuat ini tidak terjadi atau teman-teman konstruktifis menatakan jangan khawatir penyebaran nilai pembentukan security community dan ada misalnya yang tidak sehat akan mencegah ini terjadi berarti perangalan realis adalah ini akan terjadi dunia sedang bergerak ke arah ini ini misalnya salah satu dinamika ekonomi globalnya kalau di dalam ekonomi global adalah naik turunnya di atas dan semuanya relatif sepakat bahwa saat ini mungkin sejak tahun 2008 mungkin sampai tahun 2030 dunia itu ekonominya berada dalam lembah yang berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri biasanya kalau pakai teori biombang kontratif dikatakan pada saat dunia dalam kondisi yang susah masuk ke dalam lembah kita tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan terjadinya perang besar karena negara-negara tidak punya kemampuan untuk berperang negara-negara tidak punya sumber daya untuk berperang pada saat dunia memulihkan diri pada saat itulah kemungkinan perang besar terjadi karena negara-negara akan berkompetisi untuk mendapatkan risosis baru memulihkan kondisi ekonomi negaranya dunia yang memulihkan diri itu mungkin baru terjadi 2021-2022 tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di Rusia misalnya Rusia itu anomali yang luar biasa misalnya Rusia itu pertumbuhan ekonominya mungkin sudah terus menerus minus dan minusnya pun sudah dua jijik mungkin sudah lima-enam tahun karena ada embanku ekonomi dari Amerika Serikat dan Eropa Barat tapi dalam kondisi ekonomi yang minus terus menerus popularitas Presiden Putin selalu sangat tinggi dukungan masyarakat ke Presiden Putin selalu sangat tinggi dan Presiden Putin selalu meningkat popularitasnya ketika ada petualangan militer yang dilakukan oleh tentara Rusia apakah itu di Crimea apakah itu di Jogja apakah itu di Ukraina dan sekarang yang dilakukan di Suria untuk membalik rejim Assad misalnya merebut Aleppo dengan satu tindakan yang dilakukan kira-kira dua minggu yang lalu menggelar seluruh armada utaranya Rusia dengan kapal induknya menuju laut Mediterania pada saat itu dilakukan oleh Putin walaupun ekonomi Rusia itu susah tapi dukungan politik ke Putin meningkat tajam teorinya disebut sebagai teori inadvertent world teori discretionary world teori pengalihan ada sesuatu yang dilakukan untuk membuat orang melupakan apa yang terjadi secara domestik Rusia menjadi satu analisis yang menarik untuk dilakukan ketika misalnya secara global melihat apa yang terjadi di Ukraina apa yang terjadi di Georgia dulu apa yang terjadi sekarang di Aleppo apa yang terjadi dengan perebutan Mosul di Irak misalnya sepanjang 25 tahun dari mungkin akhir 89 mungkin juga sebelumnya ketika ada perang Afganistan sampai kekejadian perang Irak 91 perang Irak 2001 lalu munculnya Al-Qaeda munculnya ISIS semua ting-tang-ting-ting strategis dan perencanaan strategis yang dilakukan di Kremlin yang dilakukan di Beijing yang dilakukan di Pentagon akan memfokus diri untuk berusaha mengatasi perang generasi 4 berusaha mengatasi asimetrik warfare berusaha mengatasi irregular warfare ketika tentara konvensional tidak lagi terlalu berguna harus berhadapan ketika harus berhadapan dengan pasukan-pasukan seperti Al-Qaeda pasukan-pasukan laskar-laskar yang membela pemerintahan Saddam Hussein atau sekarang Asa'at atau sekarang yang menjadi ISIS tentara konvensional gerak konvensional tidak lagi berbeda tapi tahun lalu dan tahun ini agak sedikit berbeda tahun ini operasi di Ukraina Timur ketika Rusia masuk dari arah Crimea itu sudah operasi konvensional ketika Rusia membantu rejim Syria merebut Aleppo dengan misalnya menggelar kekuatan squadron-squadron tempur utamanya itu sudah operasi tempur konvensional Rusia kemudian harus membuat misalnya ADIS-nya Air Defense Identification System di atas Syria sampai ke laut Mediterania untuk melindungi pangkalan-pangkalan di mana pesawat tempur Rusia dibelar dan juga kapal-kapal perang termasuk sekarang yang sedang masuk ke Mediterania salah satu kapal induk Rusia tiba-tiba Aleppo tidak lagi menjadi perang irreguler tidak lagi menjadi perang asimetrik Aleppo berubah karakter menjadi perang konvensional pesawat tempur sudah muncul di sana kapal induk sudah muncul di sana hal yang sama dengan Mosul ketika Mosul sekarang berusaha dibebaskan mungkin operasinya sampai bulan Desember Januari tahun depan karakter operasinya itu bukan lagi irreguler warfare karakter operasinya sudah konvensional warfare karena Iraq dibantu dengan koalisinya itu sudah mengerahkan kekuatan batalion mekanik dibantu dengan serbuan-serbuan taktis udara ya 2016 oleh pengamat-pengamat strategis disebut sebagai tahun the return of konvensional warfare kembalinya perang konvensional dan itu dinyatakan oleh Menteri Pertahanan AS di Kongres di awal tahun 2016 Menteri Pertahanan AS ketika itu mengatakan selama 25 tahun perencanaan strategis Amerika Serikat fokus ke perang-perang non-konvensional untuk pertama kalinya tahun ini kami melihat the return of konvensional warfare karena itu meminta penambahan anggaran militer Amerika Serikat supaya cukup untuk mempersiapkan Amerika Serikat ke arah perang konvensional ya teman-teman realis selalu mengatakan jangan pernah berusaha untuk mengatakan perang tidak ada lagi perang besar tidak ada lagi kami menyebutnya itu sebagai Anjeli Illusion Illusi Anjeli Norman Anjeli seorang penulis akademisi ketika melihat masa kemasan diplomasi Eropa di tahun 1870 ke seterusnya kemudian mengatakan di Eropa tidak akan ada lagi perang buku itu diterbitkan pas di tahun Perang Dunia Pertama meletus karena itu disebut sebagai Anjeli Illusion Illusi Anjeli tugas kita sebagai hubungan internasional para bingat ilmu ini dididikan oleh IETSKAR di Adelish with Wales atas permintaan Ratu Inggris supaya mempelajari bagaimana mencegah perang film H ini silahkan dengan semua variasinya saya fokus tentang balance of power saya fokus balance of trade saya fokus ke post deployment tujuannya mencegah perang yang fokus ke trade internasional trade tujuannya mari kita berdagang kita saling ketergantungan cegah perang saya sampai punya kesimpulan misalnya satu-satunya senjata yang hari ini paling efektif untuk mencegah perang menciptakan perdamaian adalah senjata nuklir senjata nuklir terbukti sampai hari ini begitu ada negara yang menggelar senjata nuklir negara itu tidak berperang satu sama lain senjata nuklir sudah berubah menjadi the weapon of peace senjata perdamaian tapi apakah kita kemudian yakin kalau senjata nuklir itu dimiliki oleh regime Korea Utara rasionalitas ada di regime itu untuk menjadikan senjata nuklir sebagai weapon of peace kalau senjata itu dimiliki oleh negara-negara demokrasi kita antang tapi begitu senjata nuklir dimiliki oleh negara-negara non-demokratis regime authoritarian dan regime yang tidak tertebak perilakunya seperti regime Korea Utara yang sekarang misalnya kita sedang bingung-bingung dimana istrinya Kim Jong-un sudah 7 bulan tidak kelihatan di media masih ada atau tidak istri Kim Jong-un itu susah kalau senjata nuklir ada di regime seperti itu jadi satu yang ingin saya tekankan ke teman-teman mahasiswa yang belajar di hubungan internasional adalah harap selalu diperhatikan pergeseran pergeseran sistemiknya karena kalau pergeseran sistemik ini terjadi dan kita tidak bisa mengantisipasi maka ramalan Einstein bisa terbukti Einstein meramalkannya sederhana saya tidak bisa mengira perang dunia ketiga manusia akan berperang dengan senjata apa tapi saya sudah bisa tahu perang dunia empat manusia berperang dengan senjata apa yaitu batu perang dunia ketiga memusnahkan peradaban sehingga kalau kita perang lagi setelah perang dunia ketiga senjata yang kita pakai adalah batu itu ramalannya Einstein dan itu yang paling ditakutkan perang dunia ketiga mungkin bisa menjadi perang terakhir yang dialami oleh umat manusia tugas teman-teman realis adalah memperhatikan dinamika itu dan memastikan itu tidak terjadi selamat menikmati